Terima kasih telah menonton Terima kasih Disitu teman-teman bisa dengarin dulu MP3nya Kalau misalnya belum pernah tahu lagunya Dan cordnya bisa dibuka dulu bisa dilihat Disitu dimulai Dari kunci C Jadi harusnya teman-teman Udah gak kesulitan lagi Apalagi kalau teman-teman sudah tahu Kunci-kunci dasar dan Cord-cord sederhana lainnya Oke kita mulai Kita mulai langsung dari baris pertama Disitu kata-katanya Tetes, air, mata, basah, ipi, ipi, mu Sekarangnya suku terbiasa Memulai dengan Sesuai dengan ketukang Mulai dengan kunci C Nadanya kurang lebih Tetes, air, mata, Basah, ipi, ipi, mu Cukup satu kunci Jadi ditahan empat ketuk Jadi seperti ini Dimulai dari C Tua, tiga, empat Lalu pindah ke E minor Satu, dua, tiga, empat Lalu baris kedua Di saat kita akan berpisah Itu sama juga ditahan empat ketuk Dimulai dengan kunci F Satu, dua, tiga, empat Lalu pindah ke kunci G Empat ketuk juga Satu, dua, tiga, empat Lalu baris selanjutnya Terucapkan janji Takkan kulupakan dirimu Ditahan empat ketuk Dan dimulai dari kunci C Satu, dua, tiga, empat Lalu pindah ke E minor Satu, dua, tiga, empat Lalu baris selanjutnya Takkan kulupakan dirimu Itu Sama dengan sebelumnya Ditahan juga empat ketuk Dimulai dari kunci F Satu, dua, tiga, empat Lalu pindah ke kunci G Satu, dua, tiga, empat Seperti itu Jadi kalau misalnya Dinyanyikan kurang lebih Seperti ini Terucapkan janji Padamu kasihku Takkan berpisah Terucapkan janji Padamu kasihku Takkan berpisah Dan kulupakan dirimu Itu untuk bayi pertama Oke teman-teman Mari sekarang kita berlanjut Kepada bagian Bridge atau sebelum chorus Atau sebelum rap Disitu Dimulai dengan kunci F Mungkin teman-teman Di bagian ini Mungkin agak spesial Karena ada beberapa yang Ada beberapa kunci yang Hanya ditahan dua ketuk Dan ditahan empat ketuk Bahkan ada yang ditahan Hanya satu ketuk Jadi kita coba belajar dengan empat Dimulai dengan Bridge pada baris pertama Kata-katanya Begitu beranak Kau lepas diriku Itu dimulai dengan kunci F Mungkin teman-teman bisa catat sedikit Jadi Pada kunci F itu Ditahan dua ketuk Pada kunci G Ditahan dua ketuk Pindah ke kunci C itu Empat ketuk Lalu ke F Dua ketuk Lalu ke G Dua ketuk Dan ke C Empat ketuk Jadi seperti ini Dimulai dengan kunci F Satu Dua Ke G Satu Dua Lalu ke C Satu Dua Tiga Empat Lalu ke F Satu Dua Lalu ke G Satu Dua Lalu ke C Satu Dua Tiga Empat Kita percepat sedikit Di F Dua lagi maksudnya F Satu Dua Ke G Satu Dua Ke C Satu Dua Tiga Empat Ke F Dua Satu Dua Ke G Satu Dua Ke C Satu Dua Tiga Empat Jadi kalau misalnya dinyanyikan Kurang lebih seperti ini Seperti itu Kita lanjut lagi ke baris kedua Jadi baris kedua itu dimulai juga dengan kunci F Kunci F itu dua ketuk Kunci G nya dua ketuk Kunci C nya satu ketuk Em Satu ketuk Am Satu ketuk G satu ketuk Lalu ada F dua ketuk Dan Em Dua ketuk Kita coba Lantan aja Jadi F Dua ketuk Satu Dua Lalu ke G Dua ketuk Satu Dua Ke C Satu ketuk C Lalu Em Satu ketuk Am Am Satu ketuk G Satu ketuk Lalu ada F dua ketuk Satu Dua Dan Em Dua ketuk Satu Dua Kayak gitu Jadi kalau teman-teman agak percepat Mungkin agak seperti ini jadinya F dua ketuk E ke G E ke C E minor A minor ke G E dua ketuk Lalu ke E minor dua ketuk Gitu Kita coba lagi Jadi kalau dinyanyikan itu kurang lebih seperti ini Seperti itu Dan lanjut ke baris selanjutnya Itu dimulai dengan D minor Dan masing-masing kunci hanya cinta seperti biasa 2 ketuk saja Jadi D minor 1, 2, lalu ke C 1, 2, dan kunci terakhir di G Ditarah tertentu 2, 3, 4 Jadi kalau misalnya dinyanyikan akan seperti ini Mungkin saya ulas sedikit bagian ini supaya nggak bingung Lantan aja Jadi dimulai dengan kunci F Begitu beratnya Kau lepas dirimu Sebut nama kuncikan kau rindukan aku Aku akan datang Ya teman-teman Kita lanjut ke bagian chorus atau ref Di situ dimulai dengan kunci C Untuk baris pertama masing-masing kunci Kita hampir 4 ketuk Kita mulai dari kunci C 1, 2, 3, 4 Lalu ke F 1, 2, 3, 4 Nah setelah itu Oh sorry Jadi mungkin kalau misalnya dinyanyikan Akan seperti ini jadinya Mungkinkah Kita akan selalu bersama Jadi masing-masing kunci ditahan 4 ketuk Selanjutnya Dimulai dari D minor Di situ ada D minor, C, dan G Khusus untuk kunci terakhir di baris ini Ada kunci G Yaitu ditahan 4 ketuk Jadi seperti ini D minor 2 ketuk 1, 2 Lalu ke C 2 ketuk 1, 2 Lalu ke G 4 ketuk 1, 2, 3, 4 Jadi Kalau teman-teman ini kan Anak seperti ini Walau terbentang jarak antara kita Kemudian baris selanjutnya Diulang dengan kunci C dan F Ditahan 4 ketuk lagi 1, 2, 3 3, 4 Lalu ke F Lalu ke F 1, 2, 3, 4 Maka kalau dia nyanyikan Anak seperti ini Biar, biarkan Kukulmu ke orat bayamu Seperti itu Kebaris selanjutnya Diulang lagi D minor, C, dan G Jangan lupa kunci G Jangan lupa kunci G nya Ditahan 4 ketuk Jadi seperti ini D minor 1, 2 Lalu ke C 1, 2 Dan ke G 4 ketuk 1, 2, 3, 4 Dan kalau dinyanyikan Akan menjadi seperti ini To melepaskan Sama kelindungan Seperti itu Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya Yaitu bagian bayi kedua Sebenarnya bayi kedua ini gak jauh beda dengan Bahkan sama dengan bayi pertama Kita mulai dengan kunci C Seperti tadi Denahan 4 ketuk C 1 2 3 4 Lalu ke minor 4 kali 1 2 3 4 Jadi kalau misalnya Dinyanyikan harus seperti ini Lalu Lalu lanjut ke F dan G Ditahan 4 ketuk masing-masing F 1 2 3 4 Lalu ke G 1 2 3 4 Jadi seperti ini Kalau dinyanyikan F Terbesitannya di hatiku Lanjut ke kunci C dan E minor Masing-masing di tangan 4 ketuk juga Dimulai dari C 1 2 3 4 Lalu ke E minor 1 2 3 4 Jadi kalau misalnya Dinyanyikan Akan Akan Kakimu Ketetap Wilku Seperti itu Lanjut dengan kunci F dan G Masih-masih Masing-masing di tangan 4 ketuk Dimulai dari F 1 2 3 4 Lalu ke G 1 2 3 4 3 4 4 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 17 20 Selalu ku jaga Selanjutnya, kunci C, Dm, dan G Dua kunci terakhir, Dm, dan G, itu ditahan 4 ketuk Jadi seperti ini Jadi, C 2 ketuk 1, 2, kalau ke Dm, 4 ketuk 1, 2, 3, 4 Lalu ke G, 4 ketuk 1, 2, 3, 4 Jadi, kalau misalnya dinyanyikan Takkan ku lepas namanya Seperti itu Lanjut, dimulai dengan kunci C Dan kembali dinyanyikan masing-masing pada bass ini Setiap kuncinya dalam bentuk aja Jadi C, 1, 2, lalu ke G, 1, 2 Ke C, 1, 2, lalu ke G, 1, 2 Maka kurang lebih jadi Hilangkanlah Nyalakan langmu Seperti itu Lanjut lagi Itu dimulai dengan kunci C Kunci C, Dm, G, lalu ke C lagi Pada baris ini Kunci Dm itu ditahan 4 ketuk Jadi, kita mulai dengan kunci C Dua ketuk Satu, dua, lalu pindah ke Dm, 4 ketuk Satu, dua, tiga, empat Lalu ke G, 2 ketuk Satu, dua, lalu ke C Aku jauh darimu Seperti itu Jadi, kurang lebih akan jadi seperti ini Pada diriku Di saat Aku jauh darimu Jadi, gitu Oke, teman-teman Sekarang kita lanjut ke pola return dari laku ini Kalau misalnya teman-teman pernah lihat tutorial yang saya bawain sebelumnya Di lagu Gaby Yang judulnya tinggal kenangan Sebenarnya Gak jauh berbeda pola returnnya Kurang lebih sama Jadi, tapi saya jelasin aja Jadi Kurang lebih Saya contohin dulu Returnnya itu akan seperti ini Kayak gitu Jadi, kalau misalnya diperlambat Itu Ke bawah dua kali Satu Dua Lalu ke atasnya tiga kali Satu Dua Tiga Terus ke bawah lagi Jadi, kalau misalnya dipercepat Makan seperti ini Jadi, teman-teman bisa belajar pelan-pelan Kita coba dari Baik pertama Dengan pola return seperti ini Pelan-pelan dulu Terus ke atasnya tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Lalu ke gini Ya gitu Teman-teman bisa belajar pelan-pelan banget Jadi, ingat pola returnnya itu hanya diulang Diulang lagi Hanya ke bawah Ke bawah Ke atas tiga kali Satu Dua Tiga Lalu Ke bawah Jadi Kau dipercepat Harus seperti ini Lebih dipercepat lagi Seperti itu Sekian lagi Jujuan empat Ke bawah dua kali Ke atas tiga kali Dan terakhir ke bawah sekali Seperti itu Diulang terus Mungkin Hanya pada bagian-bagian tertentu Yang akan Berbeda Seperti yang tadi saya bilang Pada bagian sebelum chorus itu Ada yang Hanya dua ketuk Dan bahkan ada yang Hanya satu ketuk Itu teman-teman jangan ragu Jadi, saya contohin yang Sebelum chorus Sebelum chorus itu Ini mulai dengan kunci F Jadi Tiga kali Tiga kali Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Terima kasih atas dukungan Anda.